Hai cek Oke teman-teman balik lagi sama gua di abilyaw channel nah kali ini di depan gua ya ini gua pakai dubbing ya depan gua TV Sense ini ternyata black screen eh bukan black screen ya kayak dia tuh hang hang gitu temen-temen ya jadi nyokap ya mama tercinta apa semua style TV ini tuh ternyata di itu hang nggak bisa gerak sama sekali teman-teman jadi si TV nya itu ya diem aja nih nih kayak depan gua sekarang nih ya nih gua otak atik remote dia enggak enggak fungsi sama sekali ya jadi maksudnya ya begini aja nih diem aja tuh ya nih gua nggak ngerti CNTV 32 Kenapa teman-temannya entah ini bug dari sistemnya Apakah atau memang ini dari hardware guna ngerti ya tak hardware software cuman katanya sih kata nyokap ya kan nah ini gua lagi nunjuk-nunjuk nih untuk WiFi nyambung ya teman-temannya cuman ya begini aja nih enggak gerak mau kata ya nyokap gua sih TV begini tuh kemungkinan habis gua nonton ya nah ini bergerak nih tapi ya begitu diem aja biasanya enggak selambat ya teman-teman jadi aja sore nih bukannya kita ngejudge hisense TV 32 ya cuman entah bug atau gimana karena nah ini ngeblank nih ini gua gua matiin sih teman-teman karena memang gua pengen coba nih habis gua matiin gua nyalain lagi kan Apakah dia beres apa sama aja ini masih black screen saya teman-teman ini posisi itu TV TV nyala ya karena dibawah itu udah nggak nyala lampu power teman-teman indikator udah mati dia nah itu tuh indikator udah mati nah ini TV kondisinya udah nyala ya ngeblank ini bener black screen teman-teman ini gua matiin lagi ini kato TV nyala ya di bawah ya teman-teman bisa lihat tuh nah ini solusi yang gua gua lihat nah akhirnya nih gua harus cabut dong temen-temen ya ya sore ini gua dabbing ini gua kemarin karena berisik di belakang nah ini gua cabut gua colok lagi kabel teman-teman kemungkinan sih bisa ya karena gua samat lihat juga di channel YouTube lain teman-teman ya bisa nah ini gua mau coba nyalainnya ya teman-teman TV nya ya di cuman gue cuman ngabut colokan adaptor belakang terus gua colok lagi nah mungkin tunggu sekitar 10 detik lah ya habis cabut tahan 10 detik lu dimendulkan tercolokin lagi dah adaptornya ya jadi mungkin kayak lu matiin TV biasa cabut di minus pasang lagi temen-temen nah ini ini habis gua cabut nih gua mau nyalain ya temen-temen ya ya emotenya depan gua nih remote sih Hisense TV 32 ini gua mau nyalain temen-temen nih nah nih gua on ya nah muncul dia tulisan Hisense Android TV kemarin sama sekali enggak muncul temen-temen tulisannya gini ya kok kemarin tadi 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 enggak muncul temen-temen aduh otaknya blank nih sorry sorry nah ini muncul nih Android nah ini kalau gini pasti masuk ke menu butingnya nah nongol deh semua teman-teman tadi lihat ya pertama gue nyalain tuh nggak begini nih ngeheng parah tadi ketika gue restart baru bisa nanti vn-nya nah ini gua coba otak-atik lu temen-temen ya nih gua geser-geser udah bergerak ya tadi kan sama sekali tuh dia diam aja dia kayaknya entah ngebug tengah yang tak apa nah ini historinya sih memang gua habis buka Netflix ya kemungkinan sih entar Netflixnya apa si STB ya teman-teman nggak ngerti gua nah ini masuk ke STB nih jadi entah dia nge-crash di jaringan sinyal STB ataukah memang dari Netflix si bawaan Hisense bisa sendiri gua ngerti temen-temen kalau STB gua emang enggak ada Netflix ya adanya disini hotstar temen-temen yang ini gua coba masuk ke menu STB temen-temen nih cuman disini ya eh loading ya ini mengambil data temen-temen Ani baru masuk nih STB temen-temen agak lama sih memang cuman iya begini ya memang ketika dia pindah channel ya dari biasa ke HDMI kayak tadi Nah ini kita masuk ke menu nya si STB temen-temen dari Indihome eh sorry 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 bukan ini digital TV temen-temen ya karena kalau Indihome sebelah kiri atas ada marknya ada mark dari Indihome temen-temen nah ini masuk ke digital TV gua nyoba aja nih ini HD dari Tranes TV temen-temen ya Oke ini gua geser-geser ini berarti masuk ke TV ya Nah ini kalau renyak-renyak ini analog ini kemungkinan Hai eh gue juga lupa teman-teman tapi ini kayaknya sih masih digital TV ya Nah digital TV sorry sorry ini gua lagi masuk menunya sih hisense temen-temen jadi tadi habis dari STB enggak ada masalah dong habis korea start ini kita coba masuk ke TV nya ke digital TV nya ketika gua rasa tak ada masalah apa enggak nih ini gua lagi coba-coba geser masuk menu lagi utama kita lihat di settingnya temen-temennya untuk settingan TV nya di remote asisten kita lihat coba ya ini mau gua pilih apakah ada masalah dimana ya gua mau taktik lo teman-teman ya Oke kita masuk ke masuk ke mana ini Oke ini gue nyari apa gue lupa teman-teman sorry nih lalu menemani dubbing gue Oke ini kita buka YouTube dari TV ya tadi kita udah buka channel TV biasa udah buka STB enggak ada masalah nih kita buka YouTube dari si hisense TV YouTube bawaan ya bukan dari STB di home gua nah ini kita buka salah satu channel ini bisa sih enggak ada masalah ya Oke jadi disini gue udah nemu beberapa masalah teman-teman sih disennya pertama memang tadi itu yang nge-hang ya yang nge-black screen entah crash karena Netflix apakah crash karena STB di home atau karena STB di gua ngerti deh kenapa ya pokoknya itu satu ya kedua gua memang pernah nih ada masalah sinyal enggak kebahasa teman-teman mungkin gua belum dapet videonya ya mungkin nantilah ada tuh ah jadinya enggak tersambung ke Wifi Wifi gue nyala 24 jam ya ini kita masuk lagi ke digital TV ya teman-temannya bawaan si isense ya oke nah ini kayaknya ya kendalanya di volume temen-temen jadi ini gua matiin lagi ya jadi volumenya tuh enggak se-nge-buzz ya nge-boost biasanya temen-temen ya jadi lebih kecil tadi ini gua matiin dulu nggak ngerti gua apakah karena habis gua restart tadi ya jadi volume jadi kayak ke filter gua temen-temen ya ngacau sih enggak tahu nih hisense ini ngebak atau gimana ya ya mungkin kalau teman-teman yang ngalamin masalah yang sama bisa komentar di bawah ya untuk konten kemarin gua belum sempet jawab juga untuk kendala-kendalanya untuk TV yang ada di bawah sini nih gua belum nyoba lagi teman-teman mungkin next lah ya kita otak-atik lagi nih ya ini trans TV HD bioskopnya teman-temannya udah balik suaranya nanti gua masukin dikit tipis-tipis lah ya ya memang sebenarnya sih kendalanya ya lebih ke kayaknya sih software kalau hardware sih mungkin TV nya enggak nyala sama sekali temen-temen ini sih kemungkinan software sih entah software apakah sinyalnya tabrakan sama stbndium gua nggak tahu semuanya lagi gua otak-kartik lagi untuk tadi bisa tuh TV nyalakan ulang pakai itu nih kita lagi cek software atau firmwarenya teman-temannya apakah udah ke update yang paling baru karena dia ada siap datang terakhir tuh kebaca teman-teman di sini ya nih versi mungkin nanti gua blog sini nih bahaya sih banyak karena alamat IP ini gua blog center fix ya Hai mbak ada nah ini kita coba update nya sih firmware teman-temannya sistem sudah terupdate udah enggak sih teman-teman ini gua bikin konten yang menyejam segitu tuh yang ada depan gua 21 sekian-sekian ya udah ke update ya berarti otomatis masalahnya bukan di sistem TV ya teman-teman ya tuh update setelan udah update paling baru Hai aku nggak ngerti ya ngebug apa karena memang dia crash sinyalnya sama stb atau kan Netflixnya memang enggak support ya ke Hisense orang tahu juga sih gua karena tuh kendala biasanya setelah gua buka Netflix ya teman-teman di sense kalau YouTube sih enggak ada masalah sih so far ini gua lagi buka YouTube YouTube sih kalau buka di TV terus nonton TV lagi aman sih cuman Netflix aja nah nih mesin jadz ya harusnya gue buka channel gua Sorry ini gua bukanya sih enggak apa-apa deh sering lihat channel nasi juga sih enggak apa-apa teman-teman tentang inspirasi dan sekitarnya lah ini aman sih untuk volume ya tadi nah ini kita coba otak-atik ini channel gua di Hisense TV channel gua nih ya kita buka apakah ada masalah aman teman-teman sih mungkin tipis-tipis nanti volume gue masukin deh sambil gua ngobrol ya oke mungkin dari gua itu aja teman-teman sih udah nggak ada masalah ya pasti kalau ada masalah ya tadi better biar sih lho restart ya TV nya terus cabut kabelnya atau mungkin tiap malem lu cabut juga nggak apa-apa kalau mau nyalain TV colokin lagi jadi dia sebenarnya biar ribut aja ngebooting ulang restart ulang teman-teman ini udah nggak ada masalah sih untuk volume aman ya semua YouTube udah beres volume TV udah normal lagi setelah gua tadi matiin sekali lagi dan gua nyalain mungkin untuk bug atau masalah selanjutnya mungkin di konten selanjutnya temen-temennya thank you udah lihat channel gua sampai ketemu di konten gua selanjutnya jangan lupa like comment dan subscribe dan share kalau bermanfaat yuk kita ngobrol di kolom komentar kalau ada masalah yang sama kayak gua hari ini thank you teman-teman bye bye hai hai